bus akap jurusan Bengkulu, Jakarta, Bogor, dan Bandung. Salah satunya pul akap yang terletak di kawasan Lolong, kecamatan Padang Utara. Salah seorang sopir bus PO Sanjurusan Padang Bengkulu menyebutkan, hingga hari ini warga yang akan melakukan arus balik mulai meningkat sekitar 75%. Untuk antisipasi membludaknya penumpang pada puncak arus balik yang akan diprediksi hari minggu besok, bus yang berangkat dari Padang ke Bengkulu biasanya 1 unit menjadi 3 unit. sementara keberangkatan bus dari Bukit Tinggi Bengkulu yang biasanya 1 unit menjadi 2 unit. Sementara itu, untuk memberikan pelayanan kepada penumpang dan kru bus agar selalu fit di dalam perjalanan, PT Jasara Harja juga membuka gerai pelayanan kesehatan selama arus mudik dan arus balik. Di gerai tersebut, petugas memeriksa tensi dan kesehatan penumpang maupun kru sebelum berangkat. Hal ini bertujuan agar mereka nyaman selama dalam perjalanan. Ya, ini kita memberikan pos pelayanan kesehatan di salah satu PO yang ada di kota Padang. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan kepada kru sama penumpang yang mau balik, sehingga dalam perjalanan itu mereka selalu sehat. Supaya mereka nyaman dalam kembali ke tempat kerjanya atau mungkin ke kampung halamannya. Jadi, kita memberikan pos pelayanan kesehatan di salah satu PO yang berada di kota Padang sehingga para pemudi ini merasa nyaman. Pantauan Padang TV selain bus akap jurusan kebengkulu yang mulai meningkat, bus jurusan Jakarta, Bogor, dan Bandung juga mulai dipadati oleh penumpang lantaran Senin besok masyarakat telah mulai melakukan aktivitas seperti semula. Syawaludin, Padang.